Jawa adalah kunci Jepang, namun, untuk merebut Jawa, Selat Makassar adalah jalur penting yang harus dibuka oleh tentara Jepang. Merebut beberapa kota penting di sekitar Selat Makassar tentu saja akan sangat membantu serbuan ke Jawa, Tarakan dan Balikpapan adalah kota penting di sekitar Selat Makassar, minyak dari dua kota itu tentu sangat bermanfaat bagi jalannya perang. Balikpapan yang sejak awal adalah kota tambang akhirnya kedatangan Hashima dan Ishitashi, yang dari namanya jelas mereka adalah orang Jepang, di Balikpapan yang lemah dalam hal pertanian, Ishitashi menyambung hidup sebagai pedagang sayur-sayuran di pasar kelandasan, sementara Hashima bertani sayur di sekitar kawasan perusahaan milik Belanda. Di Balikpapan, perusahaan minyak Belanda Batafse Petroleum Matsecapic, BPM, adalah aset penting kaum kapitalis yang dijaga kerajaan Belanda lewat aparat polisi dan tentara kerajaan udiknya, Koninklik Nederlands Indisie Leger, KNIL. Ketika tarakan di sikat Jepang, KNIL dan armada lain Belanda di Balikpapan tentu saja siaga, ranjau-ranjau telah ditanam di sekitar pelabuhan Semayang oleh HRMS Sumeneb, yang dipimpin Letnan Jelema, setelah tarakan diduduki, bala tentara Jepang mengirim dua tawanan perang untuk mengirim pesan ke Balikpapan. Sebelum serangan besar, pernah ada serangan udara atas kota Balikpapan yang membuat satu orang sipil terbunuh dan 10 orang luka-luka, seorang Letnan KNIL keturunan Arab, Max Hamid juga terluka sehingga harus diterbangkan ke Jawa. Militer Jepang mulai mendekat pada tanggal 23 Januari 1942, setelah pertempuran laut yang dimenangkan armada laut Jepang, 17 kapal pendarat Jepang mendekat, titik penting pendaratan serdadu Jepang adalah somber sungai Wain, sekitar teluk Balikpapan, dan pantai-pantai sepinggan, sebelum manggar dari arah pusat kota Balikpapan. Ribuan personel pasukan pendarat yang jumlahnya sekitar seribu orang bersiap menyusup masuk. Perlahan pasti dalam hitungan jam, serdadu-serdadu Jepang mendesak masuk ke arah kota Balikpapan, yang kala itu tak sebesar saat ini, tentara Jepang akhirnya mencapai kelandasan, usaha mempertahankan kota oleh KNIL di bawah komando Huginben lalu berubah menjadi misi pengunduran diri, usaha itu tak sepenuhnya berhasil karena serdadu Jepang telah mengepung pinggiran kota, pasukan KNIL tampak kocar kacir ketika Jepang menyerbu. Hari-hari itu rakyat Balikpapan melihat para serdadu yang mengalahkan Belanda bertubuh kecil yang pakaiannya tidak segagah serdadu KNIL, sejatinya, tanggal 24 Januari 1942 menjadi hari penting bagi orang Balikpapan, melebihi kota jadi Balikpapan, Hindia Belanda runtuh dan Jepang menguasai Balikpapan. Orang Belanda dan Indonesia yang bekerja sebagai pegawai maupun serdadu tentu mulai menatap masa depan dengan suram, mereka tak hanya akan kehilangan gaji, tapi juga kebebasan dan bisa juga nyawa, serdadu-serdadu KNIL dibariskan dan melakukan parade ke jalan-jalan besar, orang-orang Indonesia yang tidak ada sangkut pautnya menonton serdadu-serdadu yang dipecundangi itu. Di antara yang terbunuh di pantai kelandasan itu terdapat tenaga kesehatan, pendeta, milisi sipil penghancur, dan tentu saja anggota KNIL, Jepang tampak ingin menepati perkataannya jika kilang minyak dirusak maka orang Belanda akan dibunuh. Setelah kejadian itu, selama beberapa bulan sebagian warga Balikpapan enggan makan ikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!